selamat jumpa kembali di channel belajarnesia sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan aplikasi inscape lebih tepatnya membuat banner warung seperti ini teman teman atau banner makanan boleh lah seputar itu bagaimana cara membuatnya bagi yang mau silahkan di komentar kita langsung saja pada tutorialnya oke teman teman langkah pertama kita buat kampas dengan dimensi 1 berbanding 3 caranya kita gunakan file new sorry ini sudah dibuat ya harusnya kita buat file lalu dokumen properties disini kampasnya kita menggunakan 300mm dengan tinggi 100mm atau 10cm ke 30cm dengan format landscape nanti teman teman untuk media cetak yang lebih besar silahkan bisa digunakan dengan satuan cm seperti 300cm ke 100 berarti 3m ke 1m karena yang disini hanya prototip ya untuk di print nanti jadi silahkan di 300mm ke 100mm oke kalau sudah tinggal kita oke saja teman teman sekarang kita buat dulu rectangle tool seperti ini setelah itu silahkan untuk ukurannya samakan yang tadi yaitu 300 ke 100 terus ya kita simpan di tengah menggunakan line disini objek ya ada lainnya dibawah disini kita pilih relatif to page maksud saya oke kalau sudah pilih dulu dan kita klik kedua-duanya seperti ini oke teman teman sebelumnya lupa ya untuk menunjukkan disini di bagian atas saya memilih memiliki shortcut yang akan gunakan jadi teman teman bisa melihat apa yang saya gunakan untuk mendesain binar ini oke kita lanjutkan setelah itu kita masukkan bahan-bahannya teman teman disini kita masukkan background tembok ya maksud saya background kayu ya maaf maksud saya background kayu tinggal kita drag atau kita tarik saja seperti ini tahan ya pada aplikasinya oke kalau tidak mau kita bisa seperti ini kita turunkan oke setelah itu silahkan ukurannya disamakan kita kunci dulu disini untuk one lock ya ukurannya lalu kita bisa mengambil disini samakan copy dan ukurannya bisa dipastikan ya tapi yang kita kita ambil hanya lebarnya saja oke itu satu setelah itu teman teman silahkan diturunkan ke bawah seperti ini kita simpan dulu di tengah kita ambil detail dari bentuk kayu ini atau bentuk balok kayu ini oke kita seleksi keduanya dan nanti kita set clip ya tapi sebelum di set clip tulis kotak yang ini kita duplikat dulu ya dengan menggunakan ctrl d yang ini seleksi lalu di klik kanan dan set clip oke satu kita sudah punya dan selanjutnya yang ini kita duplikat lagi teman teman jaga jaga kalau nanti dibutuhkan oke kita isi dulu fill dengan warna hitam dan outline klik kanan lalu set stroke atau outline setelah itu teman teman kita gunakan gradasi menggunakan mesh kita pilih dan disini kita bisa menggunakan beberapa pesat dengan gradasi dari kotak kotak disini saya mengisi dua dan kolom juga dua tinggal kita tarik saja teman teman seperti ini silahkan dari setiap titik semuanya diganti menggunakan warna hitam atau kita bisa mendrag seperti ini lalu pilih warna hitam oke semuanya sudah menjadi warna hitam dan sekarang di bagian tengah disini ada titiknya teman teman bisa dikurangi untuk transparannya di menu fill and stroke kalau tidak ada bisa masuk di objek lalu ada fill and stroke dan oppositenya kita kurangi oke seperti ini bisa dilihat tengahnya sudah mulai kelihatan dan di bagian bagian sudut sudutnya juga teman teman bisa dikurangi tetapi jangan terlalu kontras ya untuk menguranginya seperti ini oke jadi kita akan tetap memunculkan dari detail kayunya jangan terlalu gelap ya oke kita coba lagi yang ini lalu positif kita kurangi seperti itu kurang lebih bisa dilakukan setelah itu kita tekan C C untuk center dan A itu untuk center vertical dan horizontal contoh atau sebaliknya disini teman teman kita untuk shortcut nanti bisa digunakan di edit preferensis atau ditekan tombol ini icon tanda tanda pengaturan atau tanda kunci kunci inggris kita bisa masuk interface dan masuk keyboard shortcut disini dipilih keyboardnya X8 saya menggunakan Corel kalau biasa menggunakan ilustrator bisa digunakan disana oke selanjutnya teman teman kita buat sebuah palette atau sebuah garis-garis oke dari bentuk yang tadi disini kita sudah punya ya jadi caranya mudah saja kita simpan dulu di area bawah seperti ini selanjutnya kita buat sebuah garis menggunakan draw buzzer di klik lalu disini dipilih untuk jenis garisnya saya menggunakan stage atau lurus caranya teman teman tinggal ditarik saja tinggal ditarik saja seperti ini oke teman teman bisa membuat beberapa garis diagonal miring kita tarik satu dan kita tarik kembali ya dua oke kalau misalkan teman teman nanti untuk bentuknya atau dari bentuk kerapatannya terlalu rapat atau susah diatur seperti ini ini harus diperbaiki dari snapnya edit dokumen property selalu pilih snap seperti ini ini tinggal diturunkan saja oke kalau sudah teman teman kita rapahkan dulu seperti ini nanti objeknya ada beberapa ya setelah itu pilih silahkan ketiga ketiganya lalu pilih pad dan combine setelah itu teman teman kita bentuk yang persegi panjang ini kita turunkan ke bawah menggunakan ctrl n atau shortcut ini setelah ada di bawah dipastikan semua objek yang garis ini ada di atas terganti dulu menjadi warna merah supaya kelihatan oke sekarang silahkan dipotong satu persatu menggunakan seleksi keduanya oke setelah itu ada pad dan pilih division oke secara otomatis ini akan terpotong teman teman jadi ada beberapa bagian ya seperti ini bentuknya kita sudah punya sekarang tinggal kita luruskan dulu oke yang lainnya kita pindahkan ke last selected jangan ke page kembali lalu tekan E seperti ini oke kita lebarkan dulu siap nanti untuk bentuk-bentuknya disesuaikan saja kita pilih warna kuning disini kuning yang kontras dengan warna hitam bisa yang ini teman teman saya suka menggunakan warna kuning daerah ini tangga warnanya yang struknya sekarang kita hilangkan dan untuk tingginya kita ganti menjadi 100 karena tadi ada perpotongannya jadi terkurang kita pilih T seperti itu dan bagiannya ini kita naikkan dengan ctrl home oke pilih lagi lalu tekan L seperti itu oke kalau sudah teman teman sekarang tinggal kita membuat sebagian lagi disini caranya ctrl D lalu kita flip oke disini ada flip untuk horizontal dan flip vertical kita turunkan saja seperti ini lalu kita tekan R disini kelihatan perpotongannya teman teman kita rapihkan dulu jadi bentuknya kira kira seperti ini oke dan yang ini kita ungroup dulu dengan ctrl U dua bentuk yang dari bawah supaya terlihat menyatu kita drag iya seperti ini kurang lebih oke iya ini sudah terlihat sudah menyatu teman teman dan selanjutnya yang ini kita potong kembali caranya kita combine pad combine lalu kita buat kotak disini kita buat kotak tadi ukurannya seperti ini juga sudah cukup kita pilih align lalu pilih page kita pilih rata kanan dan rata bawah setelah itu teman teman kita hilangkan untuk kotlin kita adakan dan untuk feel nya kita hilangkan opposite nya kita paskan dulu semuanya dan selanjutnya silahkan dipilih dari yang tadi dan ini kita pilih saja semuanya kita break dulu ya kita break dulu lalu kita combine ulang supaya tiga-tiganya masuk ya oke setelah di combine pilih keduanya lalu ada intersection oke yang ini belum teman teman maksud saya bukan intersection tapi division untuk memotong semuanya tinggal kita buang saja tekan alt jadi berwarna merah seperti ini daerah luar yang tidak akan dipakai kita buang saja oke yang ini belum terpotong tinggal kita buat lagi seperti yang tadi ya itu menggunakan line lalu pilih page dan pilih rata tengah ya yang ini tadi sudah dibuang juga sama pilih keduanya lalu pilih sekarang bisa dipilih intersection kalau tadi dipilih karena anda buru banyak kita grup dulu pilih sekali lagi rata tengah dan rata bawah oke untuk warnanya kita bisa sesuaikan di fill ya disini ada fill bisa dipilih menggunakan mode misalkan CMYK atau mode HSL hue saturation bisa digunakan silahkan kalau menggunakan media cetak biasanya menggunakan CMYK oke selanjutnya kita masukkan untuk gambar-gambarnya disini ada dua gambar dan juga barcode mungkin ya kita turunkan dulu untuk medianya kita bisa simpan untuk area lingkaran disini disebelah kanan atau untuk area bentuk lainnya kita bisa disebelah kiri atau sebaliknya oke kalau sudah teman-teman kita buat bayangan caranya dibuat lingkaran dulu oke dan lalu dibuat hitam hilangkan outline-nya dan blur-nya kita tambahkan iya seperti ini lalu kita turunkan menggunakan control back down oke satu kita sudah punya terlalu besar kita kecilkan dan yang ini kita buat lalu bentuk menyerupai bentuk ini menggunakan draw bezer ya seperti ini draw bezer-nya kita pilih disini edited by node tidak usah terlalu atau sama identik tapi menyerupai bentuknya saja oke kita hilangkan outline-nya dan untuk blur-nya kita kurangi kita turunkan dengan control back down oke seperti itu kalau sudah teman-teman disini ada kelebihan ya bentuknya yang tadi dari outline yang ini kita group dulu semuanya seperti ini oke sorry kita group dulu semuanya yang ini kita group dan yang bagian ini kita group juga dipisahkan kita tambahkan lagi 300 ke 100 oke oke sudah sesuaikan pas yang ini kita turunkan lagi ya di page ya berarti kita menggunakan page rata tengah oke rata tengah vertical dan rata tengah horizontal karena disini ada bayangan kita ungroup oke setelah di ungroup yang ini yang ini kita pisahkan dulu oke dan yang ini kita berikan rata kiri dan rata atas oke yang ini juga sama kalau yang ini berarti rata kanan ya dan rata bawah rata bawah mengacu ke page ya ini mengacu ke page ini ada bayangan teman-teman kita ungroup dulu kita pilih saja bagian yang ini saja rata bawah dan rata kanan oke sudah rapi sekarang tinggal kita masukkan untuk background maaf maksud saya barcode nya disini kita masukkan dulu oke sebelah sini dan selanjutnya kita masukkan deskripsi nya ya untuk deskripsi nya disini saya sudah siapkan beberapa tulisan tinggal di copy paste saja ya saya biasa menggunakan font Anton namanya ya supaya solid dan tebal seperti ini kita curi warnanya disini menggunakan apa ini pick color ya atau di corel itu namanya adalah eyedropper ya sama dengan di illustrator kita kurangi spasi bagian bawahnya lalu kita perbesar kita duplikat seperti ini lalu kita ganti menjadi warna putih kita turunkan menggunakan back down oke seperti ini diseleksi dulu semuanya ctrl g dan kita miringkan sedikit oke sudah teman teman oke teman teman kita lanjutkan sekarang tinggal membuat beberapa deskripsi kita buat dulu untuk logo diskon ya atau untuk program diskon seperti itu kita masukkan saja disini saya sudah siapkan ada beberapa deskripsi kita masukkan dulu untuk program diskon warung misalkan ada slender diskon bisa digunakan dengan program potongan-potongan harga lainnya disini saya menggunakan sans serif diberi warna putih dan dilanjutkan dengan spasinya ya kita kurangi disini oke itu oke kita sudah punya program diskon selanjutnya kita buat garis lurus seperti ini lalu kita berikan warna putih klik kanan di outline kita masuk fill dan disini kita tambahkan dan untuk chat dan join kita pilih yang tumpul ya round chat dan round join oke kita perkecil dulu ya seperti ini sekarang kita duplikat di sebelah kanan kita masukkan deskripsi yang lain yaitu menu andalan ya nanti deskripsinya tinggal disesuaikan saja yang ini kita duplikat teman-teman menggunakan ctrl d lalu kita ganti tulisannya menjadi off misalkan 20% ini sudah diperhitungkan dengan harga yang nanti dibutuhkan di dalam pembuatannya ini untuk mengacunya ke les ya oke seperti itu kalau sudah teman-teman kita rapihkan saja dulu kita buat bayangan dengan ctrl d seperti ini terus untuk fill kita buat blur kita beri warna hitam turunkan ke bawah dengan ctrl back down oke kita perbesar sedikit sudah kelihatan lalu kita sorot semuanya tekan c tekan e seperti itu lalu di ctrl g oke seperti itu selanjutnya kita akan memasukkan nomor telepon seperti biasa kita duplikat saja dulu seperti ini lalu kita masukkan nomor telepon di deskripsi dan alamat ya si nomor telepon dulu oke ctrl a ctrl p ini untuk nomor telepon kita bisa duplikat bagian atasnya kita ganti menjadi alamatnya jalan cikembang nomor 5 misalkan nanti teman-teman bisa disesuaikan ini hanya deskripsi saja contoh maksudnya hanya contoh deskripsi saja oke kita perkecil sedikit iya seperti ini tinggal kita tambahkan icon di nomor telepon kita tambahkan icon telpon disini sudah saya siapkan teman-teman untuk icon ya jadi supaya kita tidak terlalu lama juga ya oke iconnya sudah ada kita ambil saja d1 kita paste kita disesuaikan untuk perataannya kita ambil disini sebuah lingkaran sama seperti ini ini bisa di ungroup kita ambil saja ctrl d kita naikkan ke sini dan diambil warna kuning oke atau sama kan dengan warna bagian atas orain dengan warna icon seperti kita naikkan ke atas dengan ctrl home oke kita sesuaikan dulu untuk lebarnya seperti biasa ditekan c e seperti itu selanjutnya kita ctrl d kembali seperti ini ini bagian telpon dan yang diatas kita ganti menjadi bagian lokasi untuk lokasi mudah saja buatnya teman-teman tinggal kita buat buat lingkaran dulu seperti ini setelah itu kita convert menjadi path object to path disini jadi ada satu teman-teman oke sebelumnya kita warna putih dulu ya yang tadi lalu pilih object to path dan yang ini kita turunkan setelah itu kita pilih cup ya disini ada cup oke setelah pilih cup kita fokuskan saja di bagian tengahnya seperti ini lalu di bagian yang ini kita gunakan ctrl d kembali berikan warna putih lalu kita perkecil sambil menekan alt dan shift most ya seperti itu kurang lebih teman-teman oke sepertinya ini tutorialnya bertele-tele tapi memang supaya lebih jelas teman-teman mohon maaf kalau tutorialnya agak lama juga oke kalau sudah sekarang tinggal kita memasukkan disini ya map ya kita kasih tulisan untuk bagian ini yaitu map barangkali ada yang mau scan untuk lokasinya teman-teman bisa disini oke supaya lebih unik juga ya bagian warna ininya bagian warna barcode nya warna kotak besarnya itu bisa kita isi ctrl d iya seperti ini ini variasi saja tinggal disimpan saja oke kita duplikat kembali teman-teman kita perbesar turunkan dengan ctrl backdown supaya ada di bawah oke seperti ini kita grup dulu ctrl g dan ini kita grup kembali kita turunkan oke satu ya bagian atasnya kita berikan tulisan scan mi misalkan atau tulisan apapun itulah yang menunjukkan bahwa ini adalah barcode kurang lebih seperti itu kita naikkan misalnya tulisannya scan mi yaitu scan saya itu kan oke seperti ini kita samakan ya bentuknya dengan template yang ini duplikat ya seperti ini kita bisa perkecil ini kalau diperkecil sama bisa jadi lingkaran oke seperti ini kurang lebih teman-teman oke nanti tinggal bisa diisi bagian ini dengan icon ya icon dari tadi icon dari lokasi harusnya tadi tidak usah dibuat ya jadi malah dibuat pulang oke naikkan dulu kita simpan di sini dan yang terakhir yaitu kita buat sosial media seperti biasa di sosial media kita ambil ada empat di sini nanti teman-teman bisa digunakan bagian yang populernya saja misalkan itu bisa digunakan ya ini sosial medianya oke bisa di tinggal dirapihkan saja teman-teman caranya hampir sama tinggal kita ambil yang ini tulisan untuk sosial medianya yaitu belajar Nesia ini adalah website yang sedang dikembangkan juga oleh teman-teman kreator yang websitenya tentang pembelajaran yaitu artikel-artikel secara umum baik teknologi ataupun pendidikan oke kita perkecil dulu seperti ini setelah diperkecil kita simpan untuk ikonnya disini maaf maksud saya untuk namanya oke kita dilanjutkan dengan menduplikat ini juga sama kita lanjutkan dengan menduplikat selanjutnya ini juga sama kita lanjutkan dengan menduplikat oke kalau sudah teman-teman kita rapihkan dulu dengan menekan tombol E seperti ini kita perkecil sedikit oke lalu kita pilih align dan dipilih ada distribusi oke distribusi kita kasih jarak caranya di group dulu ya untuk icon dan tulisannya seperti ini lalu kita drag dulu ke bawah perkecil maksud saya kita simpan jarak maksimalnya disini seleksi semuanya dan ditekan kembali distribusi oke inilah teman-teman banner makanan dan banner template makanan dari belajar Indonesia mudah-mudahan bermanfaat silahkan bagi yang mau templatenya boleh dikomentar nanti admin akan di share untuk linknya terima kasih salam belajar Indonesia channel